Kisah inspiratif ini diangkat dari kisah nyata tentang si kembar siam. Marieme dan Deye lahir di Senegal pada tahun 2016. Saat itu, sang ayah yang bernama Ibrahima, sangat kaget ketika dokter mengabarkan bahwa dia dikaruniai anak kembar. Sementara selama ini, ia mengira jika istrinya hanya hamil satu anak. Ibrahima dan istrinya cukup terkejut dan terpukul usai mengetahui kondisi anak kembarnya tersebut. Yang ternyata kembar siam, dengan keadaan tubuh menyatu, dua kepala terpisah, dua kaki, empat tangan. Anak gadis kembar siam itu pun diberi nama Marieme dan Deye Ndiaye. Kala itu, awalnya dokter menilai, jika kedua gadis itu mungkin tidak akan hidup lebih dari beberapa hari. Ibrahima pun hanya pasrah menerima, jika ia harus kehilangan mereka dengan begitu cepat. Seminggu berlalu, dua minggu berlalu, sebulan berlalu, Gadis-gadis pejuang itu ternyata masih bertahan hidup dan mampu bertumbuh kembang. Kala itu, dokter percaya bahwa peluang terbaik mereka untuk bertahan hidup adalah dengan pemisahan. Maka, keluarga mulai menghubungi beberapa rumah sakit di seluruh dunia. Di antaranya di Belgia, Jerman, Zimbabwe, Norwegia, Sweden, dan Amerika guna memohon bantuan pemisahan. Hingga akhirnya memilih untuk membawa si kembar ke London. Pada tahun 2017, si kembar siam Marieme dan Deye akhirnya dibawa ke Inggris oleh sang ayah. Untuk mencari bantuan dari dokter, di rumah sakit Great Ormond Street di London. Saat itu mereka baru berusia tujuh bulan. Marieme dan Deye memiliki otak, jantung, paru-paru, dan tulang belakang yang terpisah. Namun mereka berbagi hati, kandung kemih, sistem pencernaan, dan memiliki tiga ginjal. Ibrahima berharap, para dokter di rumah sakit Great Ormond Street di London, dapat memisahkan gadis-gadis tersebut. Sehingga mereka dapat kembali ke saudara laki-laki dan perempuan mereka di Senegal. Tim medis, yang dipimpin oleh Prof. Paolo de Coppi, menyimpulkan bahwa jantung Marieme sangat lemah dan tingkat saturasi oksigennya rendah. Yang berarti, jika dia dipisahkan dari saudara kembarnya, dia hampir pasti akan meninggal. Ibrahima menghadapi keputusan yang menyakitkan. Haruskah dia memberikan izin untuk operasi? Jika mengetahui Marieme akan mati, untuk memberi NDE kesempatan hidup, ataukah memutuskan untuk tidak melakukan operasi, pejabat di rumah sakit membantu Ibrahima mempertimbangkan pilihannya, dan akhirnya diputuskan untuk tidak memisahkan gadis-gadis tersebut. Para dokter menemukan bahwa sistem peredaran darah gadis-gadis tersebut, memiliki hubungan yang lebih erat daripada yang diperkirakan sebelumnya, dan tidak ada satupun yang dapat bertahan hidup tanpa satu sama lain. Sehingga pemisahan menjadi tidak mungkin dilakukan. Ibrahima dan putrinya telah diberikan izin untuk tetap tinggal di Inggris. Sehingga mereka dapat terus menerima perawatan medis di Inggris. Mereka sekarang tinggal di Cardiff. Ibrahima pun harus melepaskan pekerjaannya sebagai CEO demi bisa tetap merawat gadis-gadis itu. Kini, si kembar telah berusia 8 tahun. Dan sejak tahun 2021, mereka mulai bersekolah di sekolah dasar Mount Stuhar. Luar biasa, gadis-gadis itu akan merayakan ulang tahun mereka yang ke-8 di tahun ini. Meskipun mereka satu raga, akan tetapi ternyata mereka memiliki karakter yang berbeda. Mereka juga bermain dengan bagian mereka yang lain. Bagi kebanyakan orang tua, menemukan pakaian yang sesuai dengan ukuran anak mereka adalah sesuatu yang sederhana. Namun, Ibrahima kini telah terbiasa dengan tantangan dalam menyediakan pakaian yang sesuai untuk putrinya. Ibrahima harus membeli dua atasan yang sama, dan membawanya ke toko modifikasi untuk disatukan. Mereka punya dua kaki, jadi bisa memakai celana biasa. Tapi pinggulnya sangat lebar, jadi harus dibawa ke toko ganti juga. Ibrahima menceritakan bahwa keinginannya untuk putri-putrinya adalah agar mereka dapat hidup normal, di mana mereka dapat bermain dan tertawa dengan anak-anak lainnya, berteman dan berkembang sebagai individu. Mereka telah mencapai hal-hal yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun, kata Ibrahima. Itulah sepenggal kisah nyata inspiratif tentang kehidupan si kembar siam Marieme dan Deye. Kita doakan ya, semoga Marieme dan Deye dan keluarganya selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Terima kasih telah menonton!